Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas guys rekomendasi BMS 3S ini ya mas guys sekarang udah juara lagi di all shopnya kemarin-kemarin kan kosong jadi saya gak bisa ngasih link pembelian nah sekarang udah ada nanti kalau ada yang minat link belinya saya kasih di pin komentar 2 pendingin kanan kiri mosfetnya kanan kiri ya jadi bolak-balik full ini 100 ampere mas guys ya 3S untuk liion udah bertipe common port yang artinya ngecas sama discas ngecas sama kebeban itu sama aja jalurnya ya mirip kayak pake aki biasa jalurnya sama gak berpisah kalau jalurnya yang pisah itu sparate port bacanya gimana susah spar port nah kalau ini BMS lift PO 4 ini 120 ampere kalau beli kayak gini hati-hati ya jangan beli yang satu sisi karena yang satu sisi pendinginnya itu 50 ampere ini yang 120 ampere 120 ampere aja dibebani 80 ampere panas apalagi yang satu sisi tambah bahaya ini mirip kayak yang ada disini lift PO 4 saya juga saya kasih BMS ini nanti kalau misalnya ini udah nambah baterai jadi 8S akan saya kasih BMS Dali nah kalau untuk lithium 3S ion jangan pake BMS ini ini BMS nya suka ngacau ya mas guys jadi kalau kita simpen gak dipake baterainya tau-tau habis sedangkan saya pake ini masih aman disimpen dengan durasi yang sama misal sama-sama disimpen 1 bulan ini disimpen 1 bulan ini langsung habis baterainya terus kadang kalau dipake yang jenis kayak gini apa yang 40A itu juga sama ini 20A kalau dipake itu gini mas guys di charge full baterainya bahkan baru ya itu nanti pas cut off tau-tau hanya di 12,1 atau 12,2 volt ketika kita pake beban 2 menit sampai dengan 10 menit tau-tau voltasenya naik sendiri jadi sekitar 12,5 itu nah anehnya disitu jadi ya saya gak suka sih pake ini bagi saya untuk diri saya sendiri not recommended mas guys lalu untuk ini ini BMS LION juga ini LION 7S 20A kecil harganya 100 ribuan lebih malahan kayaknya dulu 125 pokoknya yang 7S 8S itu mahal ya mas guys beda sama yang 4S atau 3S itu masih murah di bawah 100 ribuan ini ya mas guys ini buat LIF PO4 ini buat LION nah ini sama ini buat LIF PO4 ini buat LION LION 7S ini DALI yang saya tabung jadi saya menabung ini 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 yang buat LIF PO4 nah untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di pin aja yang recommended ya mas guys ini ini kalau yang ini gak usah mas guys kayak gini tuh jangan lah ya tapi ngikutin budget juga sih ya ya kembali ke user bebas saya mau tanya nih mas guys serius banget saya mau nanya jadi saya punya wattmeter AC seperti ini saya butuh informasi yang betul-betul ini mas guys ini wattmeternya AC itu ceritanya gini mas guys saya bandingkan dulu ya dengan punya saya yang baru kemarin saya beli ini wattmeter AC yang saya beli dan ini yang lebih lengkap harusnya tampilannya komplit ada frekuensinya ada WH nya gitu ya ada KWH nya tapi ini pas baru ya mas guys saya hubungkan ke inverter toughware itu langsung rusak mas guys apakah mas guys pernah mengalami hal serupa atau punya penjelasan yang lain tolong nanti dibantu di kolom komentar ya mas guys karena kalau saya mau beli kayak gini lagi misalnya saya pasang di inverter toughware ya takut mati gitu mas guys sedangkan pas dipasang di PLN itu gak masalah apa gara-gara kena inverter toughware jadi ininya mati atau sudah ada yang pakai inverter toughware dengan ini tapi nyala silahkan nanti tulis di kolom komen ya mas guys ini ya modelnya kayak gini fokus kayak gini karena misalnya mau saya pakai buat eksperimen gitu takutnya ya misal beli lagi takut mati sayang banget kan mas guys harganya juga 100 ribuan kurang sedikit loh mas guys wah nanti berabe ini aja nabung-nabung berbulan-bulan loh mas guys kalau gara-gara salah pemakaian tau-tau terbakar repot repot banget mas guys ya poinnya cuma itu aja mau bagi ini aja mas guys bagi info BMS 3S 100A cos pokoknya saya juga udah pakai ini punya dua saya ya yang saya pakai satu ini buat cadangan atau buat kebutuhan nanti kalau mau ngeraget lagi buat apa gitu misalnya ya gitu aja dulu mas guys thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu dimudahkan rezekinya dilancarkan urusannya mas guys ya